Let's go Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi Kalian wakil Indonesia Ternyata Lala itu tegak banget ya sama lo Udah ngeracunin lo sekarang mana jalan sama cowok lain Kalo gue jadi lo sih gue udah ngebales dia Tapi gue bingung deh Masa lo gak ada perasaan sakit hati sedikit pun sih Lala yakin Devon pasti marah banget sama Lala Karena waktu itu Lala megang tangan damar Padahal maksud Lala cuma untuk menghindari Rifan Supaya Rifan gak ngikutin Lala terus Pupri Kesinin tas gue Ngapain lo kesini Gue kesini cuma pengen jemput loh Dan ini salah satu bukti kalo gue tuh cinta banget sama lo Wah gawat nih Di kelas kita ada malingnya udah ngaman Enggapah bukan saya yang nyuri wangnya Susi Orang tua kamu besok sudah harus hadir disini Mengerti? Apakah ke sekolah dulu? Kamu sekarang kumpulin temen-temen kamu yang mau belajar Pulang sekolah kita belajar bareng Ya Benar kak Janji ya kak Ya janji Teman nah Kaki Kamu sekarang kaki Kamu sekarang kari Kaki Sepanjang kaki 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 Alright Kaki 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 Bawa dia belokas Bawa dia belokas Rivan, lu kemana? Belokas Yuk, yuk Yuk, yuk Bom, lo tuh badan doang yang gede tapi gak ada otaknya Lo malah nyalain gue sih Seharusnya bawa Lala ke UKS tuh lo, bukannya Rivan Ya lo gak bilang sama gue Itu begonya lo Tidak Siapa lagi disitu? Masih ikut Lak 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 Bangun dong, Lak Lala Jangan bikin kita semua cemas, Lak Lo puas? Ini semua gara-gara kebingungan lo Ya maaf Lak 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 Ayo dong, Lak Bangun, Lak Kenapa aku ada di sini? Iya Tadi loksetrum, Lak Terus gue ajak lo buka ais Jangan deket-deket gue Loh Emangnya kenapa, Lak? Karena gue udah gak bisa deket sama lo lagi, Fan Hati-hati, Lak Hei, Fan Lo liat sendiri kan Lala yang hampir mampus aja lo tolongin cuek aja sama lo Hah? Ini cewek tuh bener-bener gak punya otak tau gak? Jess Hei, Fan Lo inget ya Pada saat lo diracunin sama Lala Apa dia peduli sama lo? Apa dia nolongin lo? Enggak kan? Setelah lo biarin aja dia mampus Jess Gue mohon Lo jangan sama masalah lagi dengan hal-hal yang gak bener, Jess Gak bener lo bilang Hah? Gak usah mungkir deh Basi Hah? Mau nangis? Nangis silahkan Hah? Mau pergi? Silahkan pergi Nangis lo Apa? Apa? Ayo Lo tuh yang bego Jadi gue yang bego Putri Putri Mengambil milik orang lain itu hukumnya haram Dan Allah tidak pernah mengizinkan manusia untuk mencuri Sekarang Pejamkan mata Putri ya Putri Ya Allah Ampuni Melati ya Allah Putri Kalau kamu menginginkan ampunan buat Melati Ajaklah Melati ke jalan yang benar sayang Bilanglah ke Melati untuk mengembalikan uangnya kepada Susi Ya? Bu Pri Melati lebih membutuhkan uang itu daripada Susi Ibu Melati sakit-sakitan Uang itu untuk membeli obat Putri Putri Kalau Putri menyayangi Melati Ajaklah Melati ke jalan yang benar ya sayangnya Bilanglah ke Melati untuk mengembalikan uangnya kepada Susi Karena uang itu kan bukan miliknya Melati Ngerti Putri? Ya Putri mengerti Bu Pri Putri besok akan kasih tabungan Putri ke Melati Putri kamu itu anak yang baik dan berbudi luhur sayang Semoga Allah selalu melindungi kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada Amin ya Rabbah Amin Anak pintar sekali Apa kamu menyendiri sih? Kepengen sendiri aja Oh iya Aku punya dua roti Halo? Enak kok, ambil aja ya Makasih ya Put Kok kamu kelihatannya gelisah banget sih? Ada yang kamu takutin Gak enak loh dikejar rasa takut Apalagi dikejar rasa bersalah Maksud kamu apa Put? Jangan marah ya Sebaiknya kamu kembalikan uang yang kamu culi Uang yang mana? Kok? Menteri bicara begitu Uang yang kamu curi di dompetnya Susi Aku tahu semuanya Aku tahu kamu mencuri karena kamu terpaksa kan? Iya Put, ibuku masih sakit Melati bingung Melati gak punya uang Lalu Melati hampir uang Uangnya Susi untuk menegus obat ibu Tindakan kamu bagus Melati Tindakan kamu bagus Melati Tapi gak mesti mencuri kan? Bisa-bisa aja Ibu mud dan rumah sakit Putri jangan aku nakutin gitu dong Aku gak nakut-nakutin Mencuri itu adalah perbuatan yang tidak disukain dulu Apapun alasannya Kepala 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 Putri Kamu senyum sama siapa? Oh enggak kok Makan yuk Udah jelas Dia yang curi Kenapa? Kamu gak ngoblak dia aja Sus? Biar aja dia dihukum sama guru Wucut juga ya Kalo dia dihukum kayak tadi Jangan-jangan Dia punya bakat klepto lagi Klepto Bisa jadi juga tuh Matanya aja Mata maling Bagus sekali ya sama gue Anak-anak ini kurang ajar sekali sama putri Perlu dikasih pelajaran juga Ayo maling Mau apa yang lu? Mati mau membicarakan sesuatu Mau ngomong apa? Aku kepengen ngembalikan uang ini Oh ternyata kamu yang nyuri Gara-gara kamu itu Susi itu gak jadi naktirin aku Ngerti gak sih? Tau tuh Tapi aku gak percaya Pasti kamu disuruh putri kan? Buat ngaku kalo kamu yang nyuri uangku Enggak Putri nyariin aku Mau aku yang harus mengembalikan uang yang aku curi Aku tetep gak percaya Aku yakin Pasti putri yang ngambil uangku Gak usah jadi pahlawan siangan deh Gak usah jadi pahlawan siang Gak usah jadi pahlawan siang Jangan-jangan nanti ngerjain mal lagi Gila Udah dong Kalian jangan ngomong kayak gitu Ingatlah Mbak Fitna lebih kejam daripada pembunuhan Iya juga sih Yang pertama dari Dini Selamat siang anak-anak Selamat siang Kamu bombom ya? Uuuuuh Kamu bombom ya? Uuuuh Hahaha Ya Hahaha 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 Bombom Pak Saya Jessica Hah? Wah Hahaha Berapa ini 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 Itu kacamatanya kok wana-wana ya pelangi Ya pelangi itu loh pak Loh Ibu kepala sekolah Ngapain ada di kelas ini? Ada apa bu? Ade-ade aja Pak Pak Saya Jessica Jessica Saya Jessica paling cantik Hehehe Ini sangat penting buat saya Hehehe 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 Mbak Saya lagi ngajar mbak Ngapain disini? Oh pak Mbak Mbak Hehehe Saya lagi ngajar mbak Ngapain disini? Oh pak Mbak suri mbak Mbak suri mbak Pak Hahaha Saya kira nenek saya Hehehe Ade-ante aja Hehehe 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 Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Tidak lagi Teman 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 Gue bingung deh Sama yang namanya paling lu kalau kita nyeselin senyum senyum ngengesan gitu otom kologi tanya kita tes bener nih otomatis otak lo sama otak gue sama sekarang kita lihat deneg motor apaan oke 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 sampeman bakane woy tungguin duoy wey frend gimane wey frend oke oh iya lah ngapak nih otaknya nih motornya paling lumana motor paling lum paling lumah Gak bawa motor Wah gila Masa tampang kayak paling nunggu mobil Bora-bora mobil No bedanya Hah dia naik sepeda itu Dia naik sepeda Eh berarti kayak guru-guru Marbakri ya gak Ya udah matri Gua om-omu udah makan siang belum? Belom Kasih dulu Ini gua ada jepan Nih Masa di warga yang apa lu Iya Makasih ya makan dulu ya Makasih ya makan dulu ya Masa kasih opan lu Wah haaa Bagus koi Oke bom Ih Ih Selamat siang Palinum Eh selamat siang Selamat siang Apa saya tidak salah melihat bu Kenapa pak? Bapak belum pulang? Eh Sepertinya Ada yang Eh Gak enak bu Gak enak bagaimana? Eh Maksud saya Dengan pakaian ibu Pakaian saya? Kenapa dengan pakaian saya? Iya Pakaian ibu Aduh Aduh Saya jadi gak enak bu Hmm Gini aja pak Besok selesai jam ke sekolah Kita ada rapat? Iya bu Iya bu Ini kacamata Bikin saya tresno lagi nih Aduh Aduh Ade Tantet Gua 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 Si Aduh Hehehe Haa Mana mana Buam Ternyata otaku otak Teroris juga Buam Teroris Jatuh cinta, berjuta rasanya, dibuai dipandang, amboi rasanya, hati-hati aja. Jatuh cinta, berjuta, 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 berjuta. Jatuh cinta, berjuta, berjuta, berjuta. Jatuh cinta, berjuta, berjuta. Jatuh cinta, berjuta, 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 berjuta. Jatuh cinta, berjuta, 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 ber Hah? Ujuk? Ngapa itu telur nyangkut di atas? Aduh, hebat juga gue. Ujuk. Mat Cumi, gimana pesanan telur dadar ngenyonya? Tenang aja, ijahku cantik, ijahku manis. Dan sayang, telur mah udah mateng. Nah. Hah? Buset deh. Telurnya emangnya bisa mateng di atas apa? Itulah kehebatan tuh, Gul. Oke kan, hebat. Hebat, hebat. Pala lo bengkak. Gue bilangin nyonya lo biar tau rasa. Tau nggak? Telurnya bisa nyangkut di atas begitu. Aduh, panas, Gul. Aduh, gue bangkar, gue bangkar. Aduh, gue bangkar, gue bangkar. Aduh, gue bangkar. Hei, hei. Stop, stop. Gantem, Mbak Janine Beduan. Emangnya tempat berantem di rumah ini? Mana telur saya? Eh, tenangnya. Beres. Udah mateng. Nah. Apaan sih? Masa saya harus makan telur dari mukanya ijah? Dasar pembantu kurang ajar. Enggak ajar. Enggak. Kamu juga kurang ajar. Enak, enak-enak. Enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak semakin besar semakin kurang ajar. Jam segini aja belum pulang. Awas deh. Dia harus dihukum. Yaudah ya, bom gak atas. Bom, bom, nanti jangan lupa langsung makan ya. Oke. Apa ya kira-kira ya? Hmm, Ijah! 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 Iyanya! Iya! Kamu nih ya, semakin hari semakin budek. Heran deh, bukannya semakin pintar. Ijah, saya harus menyiksa Lala. Nanti kalau Lala pulang, kasih tau saya. Saya mau mandi dulu. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Hah! Jangan ketawa, yang ketawa cuma saya. Dengar ya, ntar kasih tau. Hah, iya. Ih, nyongalak banget. A tambah D tambah I tambah K. Bacanya? Adik! Bagus. Kalau K tambah A tambah K tambah A tambah K lagi, bacanya? K. Bagus. Aduh, Kak, seneng banget deh. Kalian udah langsung bisa. Yaudah, besok Kak Lala balik lagi. Nanti Kak Lala bawain buku yang banyak buat kalian. Tapi, kalian semua harus dihafalin lagi ya, biar kalian gak lupa. Iya, Kak. Yaudah, sekarang Kak Lala pulang dulu ya. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ingat, bukunya jangan nanti tinggal ya. Dodi, jangan lupa bawa pensilnya ya besok. Iya, Mak. Kita, kalau kamu gak bawa rautan, bilang sama ke Lala besok kalau gak bau ini ya. Pangeran kodok, gimana caranya ya putrinya nolong? Ibunya melati. Ibunya melati sakit. Putri mau aku bantu untuk nyembuhin ibunya melati. Mau, tapi gimana caranya? Pangaran kan gak mungkin jadi manusia. Aku kan bukan kodok biasa Putri Manis. Nanti telur yang aku miliki bisa berhasil untuk orang yang sakit. Dan telur itu akan berubah jadi apa saja, jika kita memiliki keinginan mulia untuk membantu sesama. Alhamdulillah. Lalu apa yang mesti Putri lakukan? Nah, sekarang Putri pejamkan mata dulu. Pangeran mau mengeluarkan telur. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu kan kodok jantan. Mana bisa sih ngeluarin telur? Pangeran sudah bilang, Pangeran bukan kodok biasa. Nanti jika Pangeran kodok sudah bertemu Ratu Malu, Pangeran kodok tidak berturuh lagi. Putri Malu akan memberikan anak untuk Pangeran kodok. Yaudah deh, Putri Manom ya sekarang. Nah, sekarang buka mata Putri. Wah, kok telurnya lain kayak biasanya? Berikan telur ini pada Ibu Melati sebagai obat. Jangan lupa ucapin doa juga pada Allah ya. Gimana caranya? Nanti, Putri gosokkan telur ini di telapak tangan Putri. Sambil mengucapkan Allah Maha Besar sebanyak tujuh kali. Insya Allah, Allah mengabulkan usaha kita. Itu ya. Yes, akhirnya Putri ke rumah Melati sekarang ya. Aku diajakan. Iya dong, siapa yang nemenin Putri? Yuk masuk ke dalam. Eh, dengar ya. Kamu selalu lagi melanggar aturan. Pertama, setiap pulang sekolah gak pernah on time. Kedua, gara-gara kamu bangun jadi dihukum. Ketiga, banyak banget bergaul sama Gembel. Ija! 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 Hari ini kita akan menyiksa lagi tuan. Jangan, Ma! Jangan, Ma! Jangan, Ma! Ija! Ma, jalan! Berisik banget nih jalannya. Jodoh, Ma! Minyak-minyaknya! Ma, ampun, Ma! Anggi, Ma! Ma,rent! Mah,ampun! Gak mungkin? Nih, panur dimana ya? Enggak! Yangamun**n kan kamu punya salah apa-apa, Ma! Ayam betina seperti kamu harus dikurung. Kamu bilang gak punya salah apa-apa, Ma? Manis yang benar-benar…. Mama semakin senang dengernya. Ma, jangan. Ma, ampun, Ma. Gila. Lokap pos ada yang juga ya. Eh, ampun, Ma. Ma, jangan disirem, Ma. Ampun, Ma, ampun. Jangan berisik, diem. Gak ada yang nolongin kamu. Papa, gak ada. Ijah, buka selangnya. Cepetan, buka. Ijah, gak ada yang ngolongin kamu. Ya Allah. Bukakanlah hati Mama, Ya Allah. Gila. Lokap pos ada yang juga ya. Tapi asik. Nangis sepuas-puasnya. Gak ada yang nolongin kamu di rumah. Mama, Mama, Mama. Mama, udah mah. Kasian lagi mantar. Kalau sakit ketahun Papa gimana, aduh. Hei, Bam. Ngapain kamu punya rasa kasian sama ayam betina seperti ini? Harusnya kamu bantu Mama ninyik sadiannya. Eh, Tuku. Mau ikutannya kamu nih ritualnya yang salah laksin nih. Saya gak mau, Nye. Saya masih punya moral. Masih punya iman. Sotoy loh gini hari ngomongin iman. Hai. 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 Ini lah berdiri ini lah. Aku lah. Hai. 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 K-kenapa nih selang? Aduh. Aduh. Koko mau kesini. Injah. Injah. Hai. Tolong. Tolong Mama. Tadak. Aduh. Aduh, Aduh. Aduh, Aduh. Tolong itu Mama. Tolong Mama. Aduh, ada. Tak cari dia tau. Terima kasih saudara. Tolong Anda. Ah. Nah.. Bupri, tolonginlahlah Bupri. Makasih, Bupri. Tenang, sayang. Ibu Pri akan mengeringkan tubuh kamu, ya? Bapak! Bapak! Lepas! Dibatuh, Bapak! Kok... kok cepet banget keringnya? Bapak! Bapak! Lepas! Dibatuh, Bapak! 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 Bupri, tolong lepasin Mama, Bupri. Kasian Mama. Iya, sayang. Tidak! 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 Akal sehatnya selalu dirasuki oleh setan untuk selalu menjelakai kamu. Suatu saat, azab dari Allah pasti akan datang. Dan setelah azab Allah itu datang, pasti penyesalan akan tiba. Iya, Bu Pri. Bu Pri, sekali lagi makasih ya. Iya, sayang. Bu Pri, lalu masuk dulu ya. Putri, sampai hari ini ibuku belum nebus obat, soalnya belum ada uang. Aku punya obat buat ibu kamu, insya Allah sembuh. Minum aja, itu obat kok. Minum, ini obat dari Putri. Kita tunggu aja reaksinya. Ngapain ya, pangeran kodok ke dalam selimutnya ibu melatih. Hmm, pasti mau nyembuhin ibunya melatih. Bu, kamu boleh segera? Iya, badan ibu terasa entang sekali, nak. Terima kasih ya, Bud. Terima kasih lah sama Allah. Terima kasih ya, nak ya. Atas izin Allah, ibu sembuh. Terima kasih ya Allah. Aku sembuh. Terima kasih ya Allah. Mel, ibu, saya pengen ngasih uang ini untuk ibu. Mudah-mudahan berguna untuk ibu. Terima kasih, nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Oh, masih ada yang baik sama kita, melatih. Terima kasih ya, nak ya. Apaan tuh? Sini, Bud. Kak, kembalikan. Sini. Kemalikan. Kemalikan. Sini. Randu, kembalikan apa itu. Jahat banget ya, kakaknya melatih. Papa, ini namanya anak durhaka. Papa, ini tehnya. Makasih, ma. Pa. Papa, mama mau ngomong, pa. Kayaknya papa harus membantu mama nih, pa. Bantuin apa sih, ma? Papa, papa harus membantu mama untuk menyelidiki lala. Mama ada-ada aja. Kenapa lala harus diselidikin? Pa, mama yakin banget. Dia itu memelihara jin, pa. Jin. Atau semacam, apa namanya, kekuatan spiri natural. Eh, spirit, spirit, apa sih, pa namanya, mama lupa? Supra natural. Gitu-gitu tuh, pa. Mama ketakutan, pa. Mama, udah malam aja, ngelantur deh. Aduh, pa. Please, dia percaya deh, pa. Soalnya, setiap mama ngerjain dia, selalu aja mama yang ketibaan sial. Maksud mama, kalau mama memberitahu lala dengan tegas, mama yang ketibaan sial. Seperti tadi sore, pa. Tahu gak, pa? Mama tiba-tiba kelilit sama selang. Selang buat nyiram kembang itu. Iya tuh, pa. Mama bingung. Kok bisa ya mama kelilit selang begitu? Ma, tolong jangan berpikir yang enggak-enggak. Mama harus tahu, setiap perbuatan yang jahat itu pasti akan mendapatkan ganjarannya, ma. Ya, mama kualat kali. Papa, papa, liat nih, pa. Suatu saat nanti, mama akan membuktikan bahwa omongan mama itu benar. Liat aja. Iya. Iya. Pa. Kak, kak, kalau memang benar lala memelihara jin, berarti di rumah ini ada jinnya dong? Iya dong, pa. Pasti ada jinnya kan? Iya kan, pa? Ih, mama jadi takut, pa. Iya kan, pa, ya? Kalau ada memangnya kenapa? Kan di Al-Quran sudah disebutkan kalau jin itu memang ada. Mereka juga ciptaan Allah. Oh, ya tergantung dari kitanya manusia mau menempatkan mereka itu seperti itu. Aduh, 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 aduh. Udah, nampak, udah. Udah malam ngomongnya kayak begitu. Aduh, ngeri mama merinding. Udah. Putri. Buberi. Kamu kok ngelamun, sayang? Buberi, putri ngelamun. Karena putri mikirin kakaknya melatih, Buberi. Mana ada sih anak yang melawan ibunya? Putri, itu namanya anak durhaka, sayang. Buberi, apakah anak durhaka itu mendapat azab yang sangat keji? Pasti, sayang. Dan azabnya itu sangat mengerikan. Putri mau lihat, sayang? Mau, Buberi. Sekarang, pejamkan mata kamu, ya. Ampun. Ampun. Ampun, ya Allah. Dan ciksa aku seperti ini. Buberi, panas. Ampun. 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 Yang ciksa seperti ini aku, ya Allah. Ibu, tolong aku, Ibu. Aku mau bertombak. Ampun. Panas. Putri, itu sangat mengerikan, Buberi. Putri, Allah selalu mendengar doa dan permintaan seorang ibu, sayang. Apalagi, jika hati seorang ibu itu terluka oleh kelakuan anaknya, lalu mengutuknya, maka semuanya akan terjadi, sayang. Sekarang, pejamkan mata putri lagi, ya. Ini kau balas budi seorang anak pada ibu yang telah mengandung dan melayirkannya, ya Allah. Neganya kau memakir dan menenak ibumu ini, nah. Ibu apa? Ibu tidak bisa memenuhi semua keringinanku. Aku nggak mau punya ibu seperti kamu, yang miskin. Gembel dan hina. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah. Berikan pelajaran padanya. Dan berikan dia bantu, ya Allah. Putri. Putri, surga itu ada di lapak kaki ibu, sayang. Oleh karena itu, kita tidak boleh durhaka pada ibu. Putri maukan jadi anak yang baik. Anak-anak yang manis, niat baik selalu ditanggapi buruk oleh orang lain. Tetapi, Allah selalu mengetahuinya dan pasti memberikan berkah kepada maksud yang mulia. Suburkanlah niat baik di hati kalian dengan terus beribadah kepada Allah. Sampai jumpa.